ayam saya sekarang sedang ada masalah mulai dari cekrek ada yang indikasi poriza gimana cara saya menanganinya simpah videonya kalau beternak tidak akan pernah luput dari yang namanya ayam sakit berikut cara saya untuk menangani ayam yang sakit yang pertama adalah saya cek kotoran ayam itu seperti apa kalau misalkan ada yang warnanya hijau ada yang warnanya terlalu putih ada yang warnanya merah berarti ayam saya sedang terkena pencernaan maka obat yang saya pakai adalah amoxitin kemudian yang kedua jika ayam saya terindikasi masalah pernafasan maka ada dua cara yang biasanya saya lakukan yaitu yang pertama saya ronda artinya malam-malam saya bergerilia mencari ayam yang yang ngorok nah kemudian saya tandai yang berikutnya yang kedua adalah saya cek wajahnya satu-satu nah kemudian saya cek matanya ini satu-satu nah gini kan nah nanti akan terlihat seperti ini nah ada yang seperti ini ini ayam saya sedang sakit ini saya cek satu-satu nah ini saya lihat ini matanya ada agak yang berair nah jadi saya cek di wajahnya bengkak mengeluarkan busakah dan lain sebagainya kalau itu pastinya berhubungan dengan virus atau kalau tidak pencernaan itu yang kedua yang ketiga saya cek dari pakannya habis enggak pakannya ini ini masih sisa sedikit padahal dua hari yang lalu saya berikan ayamnya ini ya kalau enggak habis berarti ayam ini ada masalah maka kita harus cepat menangani ayamnya ini mau dikasih apa namanya vitamin kah mau dikasih dibasai seperti ini dan kawan-kawannya terserah Anda terserah dengan keyakinan Anda pokoknya gimana caranya agar ayam itu makan kalau ayamnya sudah makan caranya sembuh kalau masih seperti ini nah membelakangi pakan atau dibawahnya pakan biasanya ya satu tadi masih sakit atau proses penyembuhan yang ketiga yang keempat biasanya setelah saya seleksi nah ini kemudian karena saya lebih hobi mengobati ayam baik itu berupa antibiotik atau vitamin berupa suntik maka caranya adalah saya berikan tanda ini saya pakai rumput Jepang ini kan ada banyak kan nah itu berarti rumput Jepang ini berarti ini ayamnya bermasalah ini ayamnya bermasalah ini 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 aman kemudian ini ini bermasalah ini bermasalah untuk suntiknya saya bisa biasanya menggunakan Medoxi LA atau Limogin LA karena saya tidak mau capek-capek ya itu yang keempat kemudian yang kelima biasanya saya memberikan antibiotik itu tiga hari nah selain saya memberikan antibiotik saya biasanya menyuntikkan ayam berupa vitamin B komplek baik baik merek Medion merek Sun B merek Usfa yang sekarang saya pakai bebas jadi saya tidak cuma memberikan obat antibiotiknya saja tapi saya juga memberikan vitamin ya kalau misalkan dalam waktu tiga hari setelah diberikan antibiotik ternyata ayam belum sembuh maka saya vaksin sesuai dengan gejalanya kalau misalkan saya curiga misalkan seperti ini ini matanya ayam ini ini kan dilihat menutup ya ini saya indikasi di koriza meskipun tidak bengkak ini indikasi koriza ini dua hari yang lalu sudah saya beri medoxi LA jadi besok saya lihat besok kalau masih seperti ini berarti siap-siap saya vaksin itu yang kelima dan yang keenam adalah biasanya saya kalau ayam saya sakit kandang ini saya semprot ayam yang sakit ini kalau yang lebih tiga hari saya pisah di kandang kesakitan kalau saya bilang atau di kandang yang memang saya khususkan untuk ayam yang sakit nah disini kalau tiga hari nanti ayam saya masih sakit biar tidak menyebar di ayam-ayam yang masih sehat itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua jangan lupa tombol jempolnya dipencet ya kalau teman-teman setuju kalau tidak ya jempol ke bawah kalau ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar saya tunggu ya terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati